Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning good afternoon good night everybody ya kepanutkan buka ya setelah ucapkan good morning afternoon good evening guys eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how have you been good Alhamdulillah ya ya sebagian sehat-sehat saja sehat selalu ya karena hari ini COVID-19 masih merba ya luar biasa jadi kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya don't forget to 5M ya 5M apa saja pasti kalian sudah tahu ya langsung diamalkan ya tidak hanya teori aja ya masker menjaga jarak menjaga kerumunan ya mencuci tangan dan sebagainya Wah itu sudah menjadi barang yang harus kalian tahu dan harus kalian amalkan tidaknya tahu tapi harus dipraktekan eh kita berdoa dulu ya sebelum apa namanya sebelum kita mulai dari pelajaran meeting 13 ini bismillahirrahmanirrahim maaf yang non-muslim berdoa menurut yakinan kalian masing-masing ya nanti kita bersama-sama untuk yang muslim ya Bismillahirrahmanirrahim kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim berdoa menurut yakinan ilman nafian berdoa menurut yakinan wa amalan mutakobalan ya Allah limbahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat rezeki yang toib dan amalan yang engkau terima Amin hari ini ya kita menginjak ke meeting 13 ya masih bersambung dari meeting sebelumnya ya ya nanti kita ya ini meeting 13 ya meeting 13 ini tentang rekonteks kita mulai dari Wednesday March 2021 2021 iya kita lanjut ya gitu ya ya kita mulai read the text category and then answer the question in complete sentences that's all ya jadi nanti itu kalian jawab pertanyaan dalam kalimat yang lengkap ya ini textnya masih re-context yaitu sebuah text yang menceritakan pengalaman masa lampau ya jangan lupa menggunakan simple past tense ya ini ada text ya jadi nanti textnya susunannya adalah paragraf pertama ini disebut dengan orientation ya atau perkenalan memperkenalkan kapan siapa apa dimana ya where when who what and where kemudian next sequence of events urutan peristiwa ya ini peristiwa berikutnya next ini after that setelah itu next berikutnya then kemudian finally akhirnya nah ini adalah urut-urutan dari peristiwa yang terakhir nanti disebut dengan reorientation atau kesimpulan ya nah nanti pengalaman yang sudah tertulis ini kesimpulannya bahwa karena we were all happy kami semua berbahagia sangat berbahagia gitu ya ini kesimpulannya oh ternyata yang tercerai ini adalah cerita bahagia that's all yang kita baca dulu repeat after me last summer holiday my family and I spent one night in the jungle that designed for tourism we stayed in a tree house it was simple but it had everything we need the most wonderful thing was it offered the natural life after arriving there we made a fire in front of the house then we sat around the fire and sang lots of song together after that we came into the house and had dinner next we sat in the living room and watched the movie finally everybody fell asleep there we woke up very late in the morning and had breakfast in the afternoon we went home we were all happy that's all ya nanti kalian baca yang keras ya sambil melatih ya karena apa mulut kita harus dilatih supaya nanti lancar ya fluent speak in English that's all ya mari kita cari faktunya yang pertama adalah span ya apa ini span ya supaya itu menghabiskan waktu nih ya in the jungle menghabiskan satu malam di hutan yang didesain untuk turisan stay ini juga waktu kita stay ya tinggal tree house ya seperti apa ya nah kayak gini seperti ini ya this is a tree house ya rumah pohon ya bisa untuk menginap juga bersama keluarga ya oke berikutnya lagi it was simple but the most wonderful thing is it offered ya offered ya offer menawarkan kehidupan alam kemudian untuk yang apa span of span ya urutan peristiwanya yang pertama after arriving there setelah di barisan we made a fire ya membuat api pengguna ya fire this is fire masih ingat kemarin dulu iya ini kalian waktu apa namanya berkemah ya dinapin gitu ya jadi made a fire setelah itu we set around the fire ya duduk di sekeliling api unggun sang louts of sang ya menyanyikan sang ya sang ini adalah vektu after that setelah itu we came into the house ya came into the house ya masuk ini vektu juga next we set ini set dari kata set vektu juga ya finally every day fell asleep fell dari kata fall jatuh tertidur ya untuk para kata terakhir kita namakan dengan apa tadi reorientation kesimpulan we woke up ya jadi tahap terakhirnya nanti woke up bangun late terlambat ya kesimpulannya oh karena malamnya nyanyi-nyanyi makan-makan sampai tengah malam ya sehingga woke up late tapi jangan lupa ya sholat subuh ya kalau kita kadang lupa waduh sudah terlambat gak sholat subuh lagi waduh ya buat yang muslim ya have breakfast ya sarapan have ini faktunya have breakfast ini bukan verb ya ini adalah kata benda ya in the afternoon we went home di sore hari when ini dari kata go ya we were all we were ini pakai to be karena ini bukan kata kerja we were all very happy oke itu saja nah nanti kalian jawab pertanyaannya ya jawabannya ini what is the topic of the text dan sebagainya ya nanti kalian siapkan buku exercise kalian tulis ini ya name great ya ditulis hari Rabu hari ini ya when is the 31st march 2021 judulnya januah meeting 13 recount text ya nanti kalian tulis seperti contoh ini ya what is the topic of the text apa topik dari text tersebut nah kita tersemakan dulu ya apa topik dari text tersebut yang nambat itu nanti dijelis juga ya who spent the holiday siapa yang menghabiskan liburan gitu ya kalian tulis yang yang C when did they spend the holiday kapan mereka menghabiskan liburan tersebut kapan mereka menghabiskan liburan tersebut ya yang berikutnya lagi where did they spend the holiday dimana mereka menghabiskan liburan itu ya kalian tulis ya terjemahnya di sampingnya ini what did the writer do first apa yang penulis lakukan pertama ya tulis disini yang what did the writer do then apa yang penulis lakukan kemudian what did the writer do after that apa yang penulis lakukan setelah itu what did the writer do next apa yang penulis lakukan kemudian Nah nanti kita jawab ya Yang berikutnya What did the writer finally do Apa yang menulis lakukan akhirnya Terakhir apa yang dilakukan Apa yang penulis Terakhir lakukan Gitu ya How did the writer close the story Bagaimana penulis Menutup cerita tersebut Ya Yang terakhir Write the action verb you have found in text Tulislah action verbs Yang kamu temukan di text tersebut Ya itu terjemahan soalnya Kalian tulis di sampingnya seperti ini Nah Oke sekarang kita coba menjawab Yang number one ya ini contohnya The topic of the text Is Ya nanti ada seperti itu Tulis aja Jawabannya apa ini Nah kita kembali ke text Ya 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 Itu tulis nanti ya The topic of the text is The writer I ini the writer ya And His family Ya Ini kalau laki-laki His Kulis pakai her juga The writer And his family Spent one night In the jungle Last summer holiday Ya itu nanti kalian tulis The writer Yeah Spent one night In the jungle Summer Holiday Nah ini topiknya Ini ya Nah ditulis kayak gini Nah Ini yang kalian tulis nanti Yang bisa garis bawah Ini ya Ini ya Ini adalah tulisan kalian Begitu Iya Oke gitu ya Tulis seperti ini Ini contohnya Terjemahnya sudah Sekarang kita Ya Kita tulis ya Kita tulis semuanya Who spend the holiday Siapa yang menghabiskan liburan Ya Nanti kalian tulis ya The writer and his family Ya The writer and his family Spent the holiday Gitu ya 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 question number two Question number two When did the spend the When did the spend the holiday They spend the holiday Gitu ya Spentnya candidate Ya jadi nanti disini Ya answer They Nah jadi spend Ya Vaktu They spend the holiday The last Summer holiday They spend the holiday Last summer Gitu ya Ya Begitu Kemudian yang number See Where did they spend the holiday Ya Ya They spend Sama ini ya They spend The holiday In the jungle In the jungle Gitu ya They spend the holiday In the jungle Gitu ya Oke Where did they spend the holiday Ya dimana mereka Ya Ya They spend Ya They spend Sama ini ya They spend the holiday In the jungle Oke Oke Kita lanjut lagi Yang event Ya What did the writer do first Ya Nanti kalian jawab First First itu pertama Ya Nah Nih ya The writer The writer Made A fire Ya Boleh Atau We nya nanti diganti Ya Diganti The writer And his family The writer And his family Made A fire In front of the house Juga boleh Ya Cukup Bitu aja Ya The writer And his family Made A fire Okay Question number three Apa ini What did the writer Do then Ya Then The writer Ya Sekarang yang Paragraph two Then Ya The writer And His family Sat Around the fire And Sang Lot of Song Together Nah Ini jawabannya Yang berikutnya Ini ya Yang ini We nya jangan lupa ya Diganti The writer And his family Kemudian After that After that Ini The writer And spirit Came into the house Next Nanti jawabannya Ini The writer And his family Sat In the living room And what The movie Nanti yang Finally Jawabannya Iya Yang finally Jawabannya Ini ya Everybody Fell asleep There Ya Everybody Berarti The writer And his family Fell asleep There Gitu Gampang Nanti kalian Tulis aja Oke Berikutnya lagi Pertanyaan Yang Ternambah How did the writer Close the story Ya Nanti ditulis The writer Close Ya Ya Closenya Harus Vaktu Ya Di Close Close Vaktu Ya Di Close The story Happily Gitu ya Jadi nanti kalian tulis Itu Story Happily Jawabannya Happily Dengan bahagia Close the story Happily Write the action verb In the font In the text Ya Nanti kalian tulis aja Action verbnya Ya Ditulis langsung Ya Yang pertama apa ini Ya Spend Tulis Yang kedua apa State Yang ketiga apa Made Ya Nanti kalian tulis disini Ya Apa tadi N Ya Made Faktunya ya Ditulis semua nanti ya Dan sebagainya Ya State State Hover Ya Tulis semua ya Nanti tulis semua Oke Begitu saja Ya That's all For today Ya I hope you understand Oke Oke Ya Jadi Nanti kalian tulis Dibuka eksersis Selanjutnya yang kemarin Tulis yang rapi Ya Jangan lupa nanti Kalian Kirimkan Minggu depan Ya Minggu depan ada tukar satu lagi Ditulis disu Oke That's all for today Ya Saya harapkan kalian mengerti Nanti kalau kalian belum jelas Silahkan kalian Tanyakan Ya Via WA Juga boleh Hari ini juga That's all for today Thanks for attention Goodbye everybody Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa